Master Kecemasan saat anak-anak, terjebak di dalam mobil, saat banjir melanda. Sebuah video di media sosial China menunjukkan, penyelamatan dua anak dan seorang dewasa dari sebuah SUV, yang terperangkap di air banjir, di Zhengzhou pada tanggal 20 Juli. Yang Xiao Ji, ibu anak itu mengatakan kepada media, nenek anak itu sedang membawa kedua anaknya pulang dari TK ketika mobilnya macet. Dan mereka tidak bisa membuka pintu untuk keluar, karena tekanan air dan kerusakan pada sistem kunci. Nenek memanggil Yang, namun saat itu semua antrean ramai dan sangat ramai. Lu Lian Meng, pemilik toko terdekat, tidak berada di tokonya saat ini, tetapi dia menelpon sebuah hotel di sebelah tokonya dan meminta bantuan. Li Kun Peng, penjaga keamanan hotel, dan Wang Zilei bergegas ke tempat kejadian. Li adalah orang pertama yang masuk ke dalam mobil. Chen Yang Yang, seorang guru tari hip-hop anak-anak, kebetulan berada di dekat lokasi. Setelah melihat perintah bantuan yang dikirim oleh ibu anak-anak di Wechat, dia juga menanggalkan pakaiannya dan berenang ke mobil. Tetap saja, sulit untuk memecahkan kaca mobil tanpa alat. Li Xiang, pemilik toko Mi terdekat, membawa palu besar. Dan anak itu dikeluarkan dari mobil. Lebih banyak orang datang untuk membantu dan membawa ember besar untuk memindahkan anak-anak. Zhao Peng, pemilik video, berkata, ketika saya melihat beberapa pembantu mengepung anak-anak dalam ember, dan seseorang menggunakan payung untuk melindungi mereka, saya pikir itu seperti sebuah pulau di tengah banjir. Sebuah pulau penuh harapan dan kekuatan. Petik 2